Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tampol, Taman Politik Taliban berkunjung, mungkin abunisi baru Beredar kabar ada delegasi Taliban yang berkuasa di Afganistan akan berkunjung ke Indonesia Hal ini dibenarkan oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tengku Faisah Namun, Tengku Faisah menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukanlah kunjungan yang resmi karena pemerintah Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Afganistan yang dikuasai oleh kelompok Taliban tersebut Taliban berasal dari kata talib yang artinya murid dan Taliban adalah organisasi keamiran Islam Afganistan Kelompok Taliban ini dibentuk tahun 1994 dan mendapat dukungan Amerika Serikat dan Pakistan awalnya Pendiri Taliban adalah Mullah Ormar Dia bergabung dengan Mujahidin, Afgan pada saat invasi Soviet pada waktu itu Pada saat Soviet mundur tahun 1992 Omar bareng dengan santrinya bikin Taliban di Kandahar dan mulai turun dalam perang saudara yang akhirnya dia bikin keamiran Afganistan yang memperlakukan hukum syariah Nah, yang ngeri dari tahun 1996 sampai 2001 Taliban dikutuk karena pembantaian warga sipil diskriminasi agama dan etnis minoritas sama ngelarang perempuan sekolah dan bekerja sampai-sampai ngancurin tuh monumen budaya sekarang Taliban dipimpin sama hibat Akunzada yang katanya punya gembelar Amirul Mukminin kayak sahabat Rasulullah aja nih Nah, disinilah masalahnya Taliban dikenal sebagai kelompok Islam Puritan di bawah pemerintahan yang dikuasai kelompok Taliban kehidupan rakyat malah mengalami kemunduran Taliban yang mempunyai makna orang-orang terpelajar ini malah menjadikan Islam mundur ke belakang Taliban yang anti-demokrasi Sekarang Taliban ke Indonesia saat Indonesia sebentar lagi menggelar pesta demokrasi pemilihan umum apalagi katanya Taliban bakal ketemu politisi Indonesia sama pengusaha ini sangat aneh mengingat Taliban pasti punya agenda terselubung dari kunjungannya tersebut sebenarnya apa sih yang menjadikan mereka berkunjung ke Indonesia bisa kita katakan bahwa Indonesia adalah negeri muslim atau Islam terbesar yang terbuka dengan berbagai ideologi dan pemikiran barangkali inilah yang menjadikan pemerintahan Taliban berkunjung ke Indonesia namun yang menjadi pertanyaan mengapa yang ditemui hanya pengusaha dari Indonesia yang dikunjunginya saja kita ingat dulu delegasi pemerintah Afganistan yang dikomendai Taliban pernah berkunjung ke Indonesia ternyata delegasi Taliban yang berkunjung ke Indonesia itu datang karena diundang oleh Yusuf Kala yang pada saat itu masih menjabat wakil presiden di samping sebagai politisi Yusuf Kala juga adalah seorang pengusaha apakah kedatangan Taliban kali ini yang akan menemui beberapa pengusaha ada hubungan dengan Yusuf Kala dan jaringan-jaringan bisnisnya apalagi calon presiden yang didukung Yusuf Kala Anies Baswedan terkenal sebagai calon presiden politik identitas yang selalu mengatas namakan Islam di setiap kesempatan supaya apa supaya Indonesia yang mayoritas beragama Islam bisa milih Anies tapi mereka lupa Islam di Indonesia gak sama dengan Islamnya Taliban walau sama-sama ahlu sunnah wal jamaah Indonesia ini Islamnya Islam toleran jadi Anies kurang laku kalau jualan politik identitas Islam di Indonesia dan Taliban pasti tahu itu bagaimana Indonesia gak gampang dimasukin paham yang menjurus radikalisme menarik menarik kita akan lihat strategi apa yang akan dibisikin oleh Taliban buat politisi yang katanya bakal ditemuin sama Taliban nah kalau pengusaha ya pasti buat sokongan keuangan untuk pemerintah Indonesia sekali lagi NKRI harga mati intoleransi dan radikalisme harus nyah dari bumi pertiwi jangan sampai Indonesia menjadi timur tengah baru yang diacak-acak karena masalah akidah padahal itu cuma kamuflase buat para pencari kekuasaan semata demikian tampol kali ini kita akan bertemu di episode tampol-tampol berikutnya salam tampol taman politik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh